Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, terus menggenjot skuad Maung Bandung dengan meningkatkan porsi latihan. Para pemain Persib kembali menjalani latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, pada Kamis 16 November 2023. Menurut Bojan Hodak kondisi para pemain cukup bagus, tetapi dia meyakini tingkat kebugaran skuad Persib masih bisa ditingkatkan menjadi lebih baik lagi. Persib akan melakoni pertandingan berikutnya di kompetisi Liga 1 musim 2023-2024 menghadapi Dewa United di Stadion Indomilk Arena, pada Minggu 26 November 2023. Bagus, latihan hari ini kami, membunuh mereka dan kami memberi agenda yang berat, kata pelatih asal Kroasia tersebut, Kamis 16 November 2023. Tapi secara fisik, kami bisa lebih baik dan sejauh ini semua berjalan dengan baik. Jadi saya rasa kami siap untuk tampil melawan Dewa, ujarnya. Sementara itu pelatih fisik Persib, Miro Petrik menjelaskan kondisi para pemain setelah diliburkan selama 5 hari cukup oke. Kami baru memberikan libur pendek kepada pemain selama 5 hari. Yang terpenting adalah mereka bisa beristirahat dengan baik, bukan hanya fisiknya tapi juga mentalnya sehingga mereka bisa mempersiapkan diri lagi untuk laga berikutnya, jelas Miro Petrik. Mereka juga diberi latihan program latihan individual selama 2 hari sehingga mereka bisa memelihara kebugarannya. Semua pemain menjalankan programnya dan mereka siap untuk kembali menghadapi tantangan di depan, tuntasnya.